Baik, terima kasih. Jadi memang dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu diputuskan, tapi dengan bersarat. Jadi bersaratnya itu kan ada waktu perbaikan dalam waktu dua tahun. Tetapi dalam amar putusan yang keempatnya itu menyatakan bahwa masih tetap berlaku Undang-Undang 11 2020 itu sampai dengan dilakukannya perbaikan. Dengan syarat tadi, kalau dalam waktu dua tahun kemudian tidak lakukan perbaikan, maka dia menjadi inkonstitusional secara permanen. Nah tadi pemerintah sudah menyatakan bahwa akan segera memperbaiki sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah kami dari sisi pengusaha akan juga mengikuti apa yang akan dilakukan perbaikan terhadap turunan-turunan. Kan banyak sekali peraturan pemerintah sesuai dengan plasternya itu. Jadi kami pengusaha sama seperti pemerintah mengikuti saja, nanti perbaikan seberapa. Tapi dalam masa dua tahun ini tentu Undang-Undang Cipta Kerja peserta turunannya peraturan-peraturan pemerintah itu kan tetap berlaku. Demikian Mas. Baik Pak Syarif. Pak Syarif kalau misalnya dari tanggapan Anda ataupun statement yang Anda berikan begitu ya, berarti di dalam waktu 2 tahun ini, U Cipta Kerja yang kemarin masih berlaku? Begitu Pak? Masih berlaku. Boleh saya bacakan ya Amar Putusan Poin 4 ini ya. Silahkan Pak Syarif, boleh dibacakan. Amar Putusan mengadili dalam popor-popor pohonannya di poin 4, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tengah waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini. Nah dalam putusan ini tengah waktunya kan 2 tahun. maka sampai dengan nanti ada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku. Demikian tanggapan kalian Mas. Baik, Pak Syarif ini kan tengah waktunya lumayan lama begitu ya di 2 tahun begitu untuk merevisi kembali U Cipta Kerja ini. Apakah nantinya akan menimbulkan ketidakpastian begitu bagi para pelaku usaha, Pak Syarif? Ya kalau kemudian perubahan itu yang signifikan pada saat perubahan setelah 2 tahun itu ada perubahan yang signifikan terhadap dunia usaha, ya tentu akan menimbulkan khawatiran karena sesuatu yang sudah disetting berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus kemudian turunan dan turunannya di mana dunia usaha sudah menyesuaikan tiba-tiba nanti ada perbaikan yang sangat berubah signifikan, itu yang menjadi khawatiran. Baik, Pak Syarif kalau kita melihat ataupun mereview kembali begitu ya penerapan dari U Cipta Kerja ini sebenarnya dari pelaku usaha sendiri menilainya seperti apa sih Pak untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kami melihat kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang dibuat dalam memudahkan iklim investasi. Di Indonesia kan begitu, yang selama ini masing-masing Undang-Undang itu kan berdiri sendiri dan kadang memang saling tidak mendukung begitu, kadang-kadang berdiri tangan. Nah maka kemudian pemerintah dengan niat baik itu kan membuat satu Undang-Undang yang dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang disebut dengan objekus law itu. Sehingga sebetulnya ini untuk memudahkan iklim investasi begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya!